Persija dapat saingan di Liga 1, Semen Padang Jorjoran keluarkan dana besar rekrut bintang. Persija Jakarta bakal mendapatkan saingan baru yang berat dalam menjalani kompetisi Liga 1 musim depan. Tim promosi Semen Padang berencana mendatangkan sejumlah pemain bintang demi bisa bersaing dengan dua tim tersebut di Liga 1. Setelah promosi ke kasta tertinggi, Andre Rossiade pun memastikan bahwa Kabau Sirah tak hanya menjadi tim pelengkap. Untuk itu insya Allah target kami Semen Padang pada di Liga 1 tidak numpang lewat, tapi siap bersaing dengan Persija, siap bersaing dengan Persib, siap bersaing dengan Bali United dan tim-tim besar lain, tegas Andre. Demi bersaing di papan atas Liga 1 musim depan, manajemen Semen Padang pun siap mengucurkan dana sebesar 70 miliar. Yang pertama adalah komitmen manajemen Semen Padang FC di musim depan, Bapak, Ibu, Uni, Uda, seluruh supporter Semen Padang tidak usah khawatir bahwa kita cuma numpang lewat. Manajemen dan penasihat sudah berkomitmen tahun depan akan kami siapkan 70 miliar, kami siapkan 70 miliar supaya Semen Padang bisa bersaing di papan atas, tegasnya. Thomas Doll kirim peringatan ke pemain Persija usai dikalahkan Persib. Pelatih Persija, Thomas Doll, memberikan peringatan kepada anak asuhnya untuk segera bangkit. Hasil ini membuat macan kemayoran tertahan di peringkat ke-11 di klasemen Liga 1 2023-2024. Marco Simic dan kawan-kawan tercatat hanya mampu mengumpulkan 35 poin dari 28 laga. Melihat situasi ini, Thomas Doll mengingatkan pemainnya untuk segera bangkit. Pasalnya, posisi Persija sangat rentan untuk digeser beberapa tim di bawahnya. Penting bagi pemain asuhan saya untuk melihat tim yang ada di bawah kami, sebab mereka akan terus mengejar dari bawah di sisa 6 laga ini. Klasemen tidak pernah bohong sampai saat ini, Persija baru memiliki 35 poin karena memang banyak kesalahan yang terjadi pada tim ini, kata Thomas Doll, dilansir dari laman resmi klub. Lebih lanjut, Thomas Doll berbicara terkait target Persija. Namun, pelatih asal Jerman itu tak mengungkapkan secara gamblang ingin membawa Persija menembus empat besar, Thomas Doll hanya ingin mengakhiri musim dengan hasil terbaik. Tentu saja kami ingin mengakhiri musim ini dengan cara yang paling baik untuk Persija. Walaupun pasti ada yang tidak akan senang akan hal ini, karena semuanya sangat berharap banyak pada tim ini, tuturnya. Terima kasih telah menonton!